Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru Kepolisian Surakarta khususnya Kapolres dan Kepala Kejaksaan Kenapa? Ini sudah koordinasi dengan Ketua Tim Mabes Polri, Kompol Toto yang mengatakan bahwa memang dipindahkan ke Solo Dengan berdasarkan pasal 84 ayat 2 bahwa saksi-saksi tempat kejadian itu barang bukti lebih banyak di Solo Kita sudah terima dan sudah dilakukan koordinasi, saya sudah ketemu Kak Jari Surakarta, Pak Debi, saya ketemu Kasih Bidum, saya ketemu JPU, ketemu Ketua Tim Mabes Polri Enjoy aja, setuju Dan kita akhirnya bawalah ke Polres disini ditakti, tidak bisa dilakukan penahanan dengan alasan overcapacity Padahal penjaga yang lebih ngerti berapa jumlahnya itu sudah ngomong Nanti kita carikan sel yang untuk 7 orang Pak Jadi masih bisa dan mohon maaf selnya seadanya Andai kata tidak bisa, kenapa tidak dititupkan di rumah tahanan Jadi ini ada intervensi Dan saya sangat kecewa cara bekerjanya Kapolres dan Surakarta juga Kak Jari Jangan main-main dengan hukum, ini bukan soal teroris, bukan korupsi Kalian aja pembunuhan aja bisa tidak ditahan kok Ini orang sudah bersedia ditahan di pingpong dari polda ke kejaksaan tinggi Sudah sepakati ditahan di Surakarta oleh Kak Jari Kemudian disetujui juga oleh Kak Jari, Kasih Pidum dan JPO sama Ketua Tim Nah tiba-tiba sekarang dipindah ke polda Posisi seperti ini ya Itu padahal dari pagi itu perjalanan dari Jakarta Jadi sangat tidak manusiawi Bukan extraordinary crime ini kejahatan remeh-temeh, kejahatan necek-ecek Pembunuhan aja bisa tidak ditahan kok Bahkan kasusnya ada yang tidak naik kok Jadi kan aneh gitu loh Makanya menurut saya ini Kak Jari sama Kapolres, tak Surakarta nggak profesional Ini kami tim ya, tim semua akan menyampaikan protes gitu Ini persoalan kemanusiaan, nggak usah bicara yang muluk-muluk gitu Demikian kami tim advokasi Gus Nur dan Bambang Tri Merdeka